Seorang balita berumur 22 bulan di kota Kupang terkonfirmasi positif corona sesuai rilis gugus tugas penanganan COVID-19 NTT Rabu sore tadi. Balita tersebut terpapar corona akibat transmisi lokal. Kini sang balita telah diisolasi dan mendapat perawatan medis di rumah sakit. Selain balita, 22 bulan tersebut terdapat 3 warga kota Kupang lainnya yang juga dinyatakan positif corona akibat transmisi lokal dan pelaku perjalanan. Data gugus tugas penanganan COVID-19 NTT menyebutkan penembahan kasus corona pada hari ini sebanyak 5 orang, sehingga total pasien corona di NTT mencapai 429 orang. Saat ini dari 429 kasus tersebut, 282 pasien telah sembuh, 140 pasien sedang dirawat, dan 7 orang lainnya telah meninggal dunia. Gugus tugas penanganan COVID-19 NTT juga merilis pada hari ini terdapat 8 orang pasien corona yang dinyatakan sembuh. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Selamat menikmati! Terima kasih.